Halo semua, perkenalkan kami dari tim Bismillah Barokah, Universitas Sriwijaya membawakan presentasi berjudul observasi, optimis bergerak bersama sekolah pinggiran Sriwijaya yang merupakan karya nyata, pengabdian pemuda bagi pendidikan Indonesia, tepatnya di TPA2 Karyajaya Kota Palembang Populasi manusia di dunia saat ini terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan Indonesia yang menyumbang sekitar 3,3 juta jiwa per tahunnya dan Indonesia menyumbang populasi manusia di dunia sebesar 29% Nah, selain itu, dari populasi manusia yang banyak tadi akan menghadirkan yang namanya bonus demografi Jadi, bonus demografi ini akan memacu produktivitas manusia sehingga memberikan angin segar bagi berbagai aspek Nah, ditandainya bonus demografi ini adalah ketika jumlah usia produktif lebih banyak dari usia dan produktif, lalu angka ketergantungan yang rendah Nah, bonus demografi bagi bidang pendidikan, antara lain akan memacu produktivitas sumber daya manusia sehingga siap menghadapi tantangan perkembangan zaman Keberhasilan bonus demografi ke arah yang memutuskan ditandainya dengan persiapan yang matang lalu fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai dan juga mutu pendidikan yang bagus Namun, seperti yang kita ketahui, masalah pendidikan di Indonesia masih banyak antara lain, kurangnya pemerataan dan kualitas efektivitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah Permasalahan di bidang pendidikan Indonesia antara lain dipikir oleh ilmu pengetahuan dan teknologi pertumbuhan penduduk, ekonomi keluarga, tenaga pengajar yang lemah, serta dari para pelajar yang sendiri Selain itu, di Palembang, sebagai kota besar memiliki masalah di bidang pendidikan juga Yang pertama, angka putus sekolah yang tinggi, bahkan mencapai 1.278 siswa pada tahun 2018 Serta, di Palembang, Sumatera Selatan, sebanyak 3.400 guru diperlukan pada tahun 2021 ini menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nah, hal ini membuktikan bahwasannya, bonus demografi masih menjadi lebih buruk bagi Indonesia Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kami memberikan inisiatif untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan melalui sekolah pinggiran Sriwijaya Dewan juri yang kami hormati, ada pun metode penelitian yang kami gunakan Yang pertama yaitu mengenai tentang kerana pemikiran dan pelaksanaan program Yang dalam hal ini, kami berangkat dari masalah yang telah kami teliti Tentunya, dalam hal ini juga, kami melaksanakan kerjasama kepada sekolah terkait Dan ada ciptaan yang dibuat oleh pihak kondisi pada saat itu Yaitu bernama SPS atau sekolah pinggiran Sriwijaya Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kalistung di bidang kependidikan siswa Baik kelas 1, bahkan juga sampai ke SMP Dan tentunya disini juga kami menciptakan moral mereka, keagamaan mereka dan tentunya Kebunian antar sesama Kemudian disini juga ada tempat dan waktu yang dilakukan Waktu kegiatan dari SPS ini sendiri yaitu 2 hari dalam seminggu Dan tentunya juga bertepat di tempat pembuangan akhir atau TPA 2 karya jaya Dan alat dan kebutuhan bahan yang digunakan juga yaitu seputar adanya ATK Untuk pembelajaran mereka, adanya kegiatan keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya Disini juga ada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi secara partisipatif Yang dilakukan langsung karena kami memang terlibat dalam kegiatan tersebut Kemudian juga studi pustaka dan tentunya ada dokumentasi Dan disini juga ujian analisis yang kami gunakan yaitu adik-adik dari sekolah pinggiran susu jaya Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan hasil bahwasannya kami dapatkan dari proses awal sampai akhir Yaitu menciptakan siswa-siswa SPS yang sangat luar biasa dalam hal peningkatan prestasi agronomi mereka, moral dan agama mereka Nah berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, diharapkan SPS ini akan mampu memberikan kontribusi di bidang pendidikan Nah berdasarkan hasil riset dan juga identifikasi kami, maka lokasi yang kami anggap sangat perlu dan layak untuk menjadi titik fokus dari SPS ini adalah Tempat perbuangan akhir 2 Karya Jaya Kota Palembang atau TPA 2 Karya Jaya Lokasi ini memiliki beberapa kriteria yang menurut kami wajar untuk kita jadikan sebagai titik fokus pelaksanaan atau menjadi pusat pelaksanaan SPS Yang pertama, lokasi ini TPA 2 Karya Jaya itu memiliki anak berkisar dengan usia kisaran 5-15 tahun yang putus sekolah karena biaya Selanjutnya terdapat juga anak kisaran usia 8-10 tahun itu masih belum bisa membaca, menulis dan juga berhitung Kemudian kami menemukan di sini masih ada orang tua yang berpikir bahwa pendidikan bukanlah hal yang prioritas atau merupakan hal yang penting Dan terakhir, di lokasi ini juga kami menemukan masih kurang sekali pendidikan moral Nah, dari SPS ini terdapat beberapa program yang kami laksanakan untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik khususnya di Kota Palembang Nah, beberapa program tersebut antara lain yang pertama adalah pendidikan karakter Kemudian ada pendidikan soft skill Dan selanjutnya ada pendidikan yang berupa pemberian wawasan baru yaitu SPS Insan Nah, terhitung sejak Oktober 2020 saat ini SPS atau Sekolah Pinggiran Sriwijaya itu sudah memiliki 60 orang volunteer yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Selatan Seperti Universitas Sriwijaya, UIN Maden Patah, Buddha Dharma, dan lain-lain Kemudian juga kami sudah memiliki siswa ajar yang kurang lebih berjumlah 80 orang dengan rentang usia 5-15 tahun Nah, sistem pengajaran SPS ini yang pertama itu ada pendidikan karakter Dimana pendidikan karakter ini kami mengajarkan nilai-nilai dasar agama Seperti membaca doa sebelum melakukan kegiatan Kemudian membuang sampah pada tempatnya Bagaimana cara melakukan kerjasama yang benar Kemudian bergotong royong, menyelesaikan permasalahan Kemudian kami juga mengajarkan hal-hal kecil Seperti mengapa kita harus selalu menanam pohon dan menyiraminya Seperti itu Selanjutnya adalah pendidikan atau peningkatan soft skill Di sini kami mengajarkan tentang cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dengan menggunakan musik, bernyanyi Kemudian juga ada penggunaan film-film kartun sebagai media pembelajaran Baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia Yang mana dalam film-film kartun ini memberikan nilai-nilai atau pesan-pesan moral Yang dapat kita angkat sebagai bahan pembelajaran Kemudian selanjutnya ada program SPS Insight Di sini kami memberikan pengetahuan baru, memberikan wawasan-wawasan baru Seputar pengetahuan umum atau hal-hal mendasar seperti ilmu-ilmu fisika Seperti gaya gravitasi Kemudian ilmu-ilmu sejarah atau kisah-kisah tentang ilmuwan-ilmuwan besar Yang memiliki semangat dan pantang putus asa Nah Alhamdulillah dalam 8 bulan berjalan SPS memberikan output yang sangat luar biasa sekali Yang pertama adik-adik kami sudah kami lihat semampu untuk membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar Kemudian walaupun beberapa masih tersendat-sendat Namun memberikan progres yang cukup pesat untuk teman-teman yang lainnya Lalu kami juga menemukan adik-adik kami mendapatkan ranking di kelasnya Berprestasi di sekolah, mengikuti perlombaan, kemudian menjadi ketua kelas, dan lain-lain Lalu ada juga adik-adik kami sudah paham bagaimana pentingnya membaca doa setelah dan sebelum melakukan kegiatan Dan terakhir tentu saja peningkatan dalam bahasa Inggris Adik-adik kami sudah bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris tanpa malu-malu Mengatakan beberapa kosa kata dalam bahasa Inggris Atau sekedar menanyakan kabar dengan mengatakan how are you, dan lain-lain Seperti itu Nah, kesimpulannya adalah SPS ini merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari bangsa Indonesia Dalam skala khusus untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang terlebih dahulu untuk saat ini SPS ini menjadi solusi untuk permasalahan pendidikan di wilayah pinggiran yang mengalami ketertinggalan Nah, melalui SPS ini kita akan mampu menyambut Indonesia emas dan era society 5.0 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pinggir sungai busi meminum kopi Sambil memandang jembatan Ampera Demikian presentasi dari kami untuk Pesta Ilminya Sriwijaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!